Bagaimana jika saya katakan arsitek paling hebat di dunia ini bukanlah manusia? Mereka tidak punya sekolah arsitektur, tidak memakai penggaris, dan tidak pernah memegang alat ukur. Namun karya mereka bisa menandingi, bahkan mengalahkan gedung pencakar langit buatan manusia. Di balik hutan, gurun, dan dasar samudera, tersembunyi kota-kota hidup, jembatan alami, dan istana bawah tanah. Semua dibangun oleh makhluk yang kita anggap sederhana. Inilah kisah tentang para arsitek alam, para insinyur yang bekerja dengan naluri bukan gelar. Bersiaplah, karena setelah ini kamu tidak akan pernah memandang gundukan rayap, sarang lebah, atau jaring laba-laba dengan cara yang sama lagi. Dari kejauhan, gundukan rayap mungkin tampak seperti tumpukan tanah biasa. Tapi tunggu sampai kamu tahu rahasianya. Di bawah permukaan, tersembunyi sebuah kota raksasa dengan terowongan ventiasi, ruang pengasuhan, hingga sistem pendingin alami yang lebih efisien dari AC rumah modern. Setiap rayap tahu perannya. Ada pekerja yang menggali, prajurit yang menjaga, dan ratu yang memimpin. Mereka berkomunikasi tanpa suara, hanya dengan getaran dan aroma kimia yang halus. Lebih hebat lagi, struktur gundukan rayap bisa menjaga suhu di dalamnya tetap stabil. Sekitar 30 derajat celcius, meskipun suhu di luar bisa mencapai lebih dari 40 derajat di siang hari. Para ilmuwan bahkan mempelajari sistem ventilasi rayap ini untuk merancang gedung hemat energi di dunia nyata. Sungguh luar biasa bagaimana makhluk kecil yang tak mengenal arsitektur modern mampu membangun kota yang hidup, bernafas, dan terus berkembang selama puluhan tahun. Lihatlah jaring laba-laba itu. Terlihat rapuh, nyaris tak berarti. Tapi kenyataannya, itu adalah salah satu struktur paling sempurna yang pernah diciptakan alam. Setiap benang jaring laba-laba lima kali lebih kuat dari baja dengan berat yang sama, dan dua kali lebih elastis dari nilon modern. Yang lebih menakjubkan, laba-laba merancangnya dengan akurasi luar biasa. Setiap sudut, ketegangan, dan jarak antarbenang diatur sempurna agar jaring bisa menahan tekanan angin, hujan, bahkan seranggra yang menabrak dengan kecepatan tinggi. Ia bekerja sendirian, tanpa penggaris, tanpa rencana di atas kertas. Hanya dengan naluri, kesabaran, dan ketelitian yang melampaui manusia. Bahkan, beberapa spesies laba-laba membangun jaring yang bisa menangkap kabut dan mengubahnya menjadi tetesan air untuk diminum. Alam kampaknya memberi mereka kemampuan luar biasa untuk menciptakan dari kehampaan, seni, dan sains yang terjalin dalam satu benang kehidupan. Di dunia hewan, berang-berang dikenal sebagai arsitek sungai, makhluk kecil dengan gigi tajam dan ketekunan tanpa batas. Dengan ranting, lumpur, dan batu, mereka membangun bendungan yang mampu mengubah lenskap, menciptakan kolam, dan bahkan mengalihkan aliran sungai. Tapi keajaibannya tidak berhenti di situ. Saat air tertahan dan membentuk kolam, lahirlah ekosistem baru. Tempat ikan bertelur, burung air bersarang, dan tumbuhan rawa tumbuh subur. Semua berawal dari kerja tanpa henti sekelompok hewan yang hanya setinggi lutut manusia. Berang-berang tidak hanya membangun rumah bagi dirinya sendiri, tapi juga membangun kehidupan bagi ratusan makhluk lain. Bahkan para insinyur manusia belajar dari desain mereka, tentang cara menahan tekanan air, memanfaatkan arus, dan menjaga keseimbangan alam tanpa merusaknya. Dari satu gigitan kayu, mereka menciptakan dunia yang baru. Di balik dengungan kecil yang lembut itu, tersembunyi sebuah mahakarya matematika. Sarang lebah bukan sekadar tempat penyimpanan madu. Ia adalah keajaiban geometri alam, dibangun dengan presisi yang menakjubkan. Setiap sel berbentuk heksagon sempurna, bentuk paling efisien di alam. Tidak ada ruang yang terbuang, dan setiap dinding berbagi sisi dengan sel lain untuk menghemat lilin. Lebah pekerja tahu persis sudut yang harus dibentuk, 120 derajat. Konstan, tanpa alat ukur, tanpa panduan, hanya berdasarkan naluri dan kerjasama yang luar biasa. Dalam satu sarang, ribuan lebah bekerja seirama, membangun ruang demi ruang, menciptakan sistem penyimpanan yang kuat, ringan, dan tahan waktu. Dari harmoni itu, lahirlah sesuatu yang jauh lebih besar daripada madu. Pelajaran tentang efisiensi, kolaborasi, dan keseimbangan sempurna antara seni dan sains. Manusia membutuhkan waktu berabad-abad untuk memahami rahasia bentuk ini. Tapi lebah sudah menggunakannya sejak jutaan tahun lalu. Di cabang-cabang pohon savana Afrika, angin sering membawa bisikan lembut. Suara serat rumput yang berayun dijalin satu persatu oleh tangan mungil yang tak pernah lelah. Dialah burung penganyam, arsitek langit yang bekerja tanpa peta, tanpa rancangan, hanya dengan naluri dan kesabaran. Setiap helai rumput, ia lilit, tarik, dan kunci dengan presisi yang menakjubkan, hingga terbentuk sarang tergantung yang kuat namun indah. Aman dari pemangsa dan terpaan badai. Beberapa spesies bahkan membangun sarang raksasa yang dapat menampung puluhan pasangan, lengkap dengan ruang sarang, ventilasi, dan sistem penahan panas alami. Sarang mereka bukan sekadar tempat tinggal, tapi pernyataan seni dan cinta. Karena jantan yang mampu membuat sarang paling indah, biasanya dipilih oleh betina sebagai pasangan hidupnya. Dalam setiap jalinan itu, tersimpan kisah kesabaran, kerja keras, dan estetika alam yang sempurna, tanpa pernah membutuhkan arsitek manusia. Di dasar samudera, ribuan makhluk kecil bekerja tanpa henti. Karang, hewan mungil yang membangun kerajaan batu raksasa. Dari tubuh mereka yang lembut, terbentuk struktur keras yang menjadi rumah bagi jutaan spesies laut. Selama ribuan tahun, mereka menumpuk, menyambung, dan memperluas dinding kehidupan. Hingga lahirlah Terumbu Karang, kota bawah laut terbesar di planet ini. Sementara di daratan, semut membangun dunia yang tak kalah menakjubkan. Di bawah tanah, terdapat jaringan lorong dan ruang penyimpanan yang rumit, lengkap dengan sistem ventilasi, dan zona khusus untuk membesarkan larva. Setiap semut tahu jalurnya, bekerja seperti satu organisme raksasa dengan tujuan tunggal, bertahan, dan berkembang. Tidak ada pemimpin tunggal, tidak ada rancangan tertulis, hanya koordinasi sempurna dari jutaan individu kecil yang berpikir sebagai satu. Baik di dasar laut maupun di bawah tanah, mereka membuktikan satu hal yang sama. Arsitektur sejati bukan hanya tentang bentuk, tapi tentang kehidupan yang menopangnya. Dari hutan hingga lautan, dari tanah hingga langit, kita telah menyaksikan karya para arsitek sejati. Mereka membangun tanpa peta, tanpa rumus, tanpa pamrih, hanya dengan naluri, kerjasama, dan harmoni dengan alam. Rayap yang menjaga suhu sempurna di kota bawah tanahnya, laba-laba yang menenun keindahan dari benang cahaya, berang-berang yang mengubah sungai menjadi kehidupan, lebah yang merancang geometri sempurna, burung penganyam, dan semut yang mencipta dunia dari kesabaran. Semua mengingatkan kita bahwa kejeniusan tidak selalu lahir dari pikiran besar. Terkadang, ia lahir dari keseimbangan dan kebersamaan dengan alam. Mungkin, sudah saatnya kita belajar dari mereka. Bagaimana membangun bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk kehidupan yang saling terhubung di planet yang kita bagi bersama.